Aduh, ini berat loh, but. Tolong, tolong, tolong. Ini medali ya? Aduh, 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 aduh. Jangan dikalungin nanti agak. Iya, makanya kita megang aja kayaknya agak kurang patas apalagi mengalungkan medali. Karena kita gak pernah latihan jadi olahragaawan ya, Nadir. Betul, betul. Tetapi emang berat loh ya. Sama beratnya dengan perjuangan atlet pemuda Indonesia ini ya dalam Asian Games 2018. Dan saat ini, Good Morning juga sudah kedatangan dua atlet Indonesia perahi emas di Asian Games. Ada atlet Panjat Dinding, Aris Susanti Rahayu, dan prajurit TNI sekaligus atlet karate Rifki Ardiansyah Aroshid. Good Morning. Halo, Good Morning Aris dan Rifki yang umurnya seumur kita-kita ya. 20 tahunan, Rifki 20 tahun, Aris? 23. 23. Kita ya 23 jalan sedikit ya. 23 banget lah kita, Kak. Tapi ini medalinya Aris ya, yang menang di dua nomor. Di nomor bergu dan nomor perorangan. Ini menarik. Dan ini jangan dipakai buat kerokan meskipun gitu ya ini ya. Aduh, jangan dong ya. Tapi hebat. Saya mau tanya ke Aris dulu. Aris ini kan mungkin banyak dari orang-orang atau masyarakat Indonesia yang mengatakan, bilang bahwa Spider Woman itu ternyata bukan hayalan tokoh di film fiksi semata. Karena kita punya Spider Woman, ada Aris di sini. Menurut kamu nih, ini kan Aris Spider Woman. Aris Spider Woman, orang banyak yang menyebutnya kayak gitu. Seberapa cocok sih kamu di... Kamu cocok nggak Aris dijuluki Spider Woman-nya Indonesia? Kalau saya sih, terserah siapapun yang mau memanggil, itu kan kayak mungkin panggilan kebanggaan tersendiri. Jadi di Indonesia pun Spider Woman-nya bukan cuma saya. Teman-teman saya di belakang banyak sekali. Yang kakakmu, Aris, dan juga teman-teman lain di Pancat Tebing dianggap jadi Spider Man-nya dan Spider Woman-nya Indonesia. Jadi memang seperti Spider Man dan Spider Woman-nya itu ya. Lakiannya dan juga gaya-nya. Ini bisa dilihat videonya juga sudah kita langsung putarkan kan. Pada saat final itu tuh ya ampun, saya yang nonton aja deg-degannya banget. Melawan Puji ya waktu itu ya, sama-sama Indonesia. Nah tapi kalau dari penampil-penampil atlet luar, Nah menurut Aris nih bagaimana tuh? Apakah mendapat emas juga sebagai juara dunia kan? Memang udah diprediksi sama Aris sendiri? Mungkin kalau prediksi, orang kan nggak bisa kayak mungkin, kamu pasti gitu kan nggak bisa. Jadi mempunyai keyakinan aja bahwa kita kurang lebih satu setengah tahun berlatih, kita nggak mau menyanyain kesempatan yang udah dikasih kepada kita. Untuk ya intinya mengibarkan bendera merah putih. Oke. Tantangan paling besar dalam pertandingan di Asian Games, selain apa namanya, ini kan sehari-hari ya yang kamu alami gitu ya, latihannya juga seperti itu. Tapi tantangan paling besar yang paling menantang ketika masuk kejuaraan Asian Games apa? Buat Aris dan juga Rifki nanti ini. Tantangan terbesarnya, ngontrol diri. Apalagi Asian Games ini di Indonesia. Iya. Kalau buat saya pribadi, ini lebih tegang daripada World Cup. Oh gitu. Rifki juga mengalami hal yang sama kan? Ini tekanannya lebih besar atau mungkin apa ya, kontrol dirinya juga harus lebih kuat lagi. Apalagi Satvinol lawan Iran kan? Juara dunia. Itu dia juara dunia. Itu gimana? Gimana Ki? Karena sporia penonton kan, memangginkan semangat juga. Terus ada kalau tekanan-tekanan sih nggak ada dari semua orang gitu. Jadi pede aja gitu ya? Iya, pede aja. Tapi seberapa energi, seberapa besar energi yang dikasih penonton ke kalian berdua nih? Teriakan-teriakan, bahkan apa namanya? Teriakan-teriakan Indonesia. Giel-iel. Semangat-semangat itu. Seberapa besar sih? Kan pasti kalian kan juga sudah pernah berlagak di ajang-ajang kejuaraan dunia lainnya gitu kan, yang bukan di Indonesia. Apa bedanya? Rosonya bedanya apa bertanding di Indonesia? Beda sekali. Apalagi Iran itu juara tiga kali juara dunia. Dan kemarin tahun lalu, juara Asian Games. Mas Asian Games di Enjin. Jadi ya, dari mental pertama, kita udah down. Tapi dari semangat-semangat dari supporter Indonesia, dari masyarakat Indonesia, jadi tumbuh semangat lagi. Yakin pasti bisa untuk mengibarkan bendera merah putih. Kalau Aris sendiri lebih banyak tekanannya, teriakan-teriakan giel-iel penonton, atau justru seperti Rifki, jadi energi plus one nih buat Aris? Mungkin kalau kita di belakang wall, deg-degannya tuh lebih kenceng kali ya. Karena di-iel-ielin sejak mula ya? Apalagi kan teriakannya buat Indonesia semua. Kalau di World Cup kan jarang gitu kan, Indonesia nah. Tapi di situ juga buat ajang pembuktian gitu kan. Jadi kita didukung oleh supporter Indonesia sendiri, jadi kita juga mau memberikan yang terbaik buat mereka, biar nggak kecewa. Jadi nilai plus lah ya adanya supporter Indonesia. Udah ketemu orang tua dan keluarga masing-masing belum? Alhamdulillah kalau Aris kemarin orang tua dua-duanya datang. Menonton pertandingan ya? Sama. Karena dari PP4K, mengizinkan orang tua datang. Oke. Membolehkan. Dan memfasilitasi semua. Nanti kita bahas juga ya. Tuh, jadi semuanya. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang mendukung mereka untuk menjadi juara di Asian Games 2018. Nanti kita akan bahas lagi lah ya. Itu penting. Termasuk energi dari orang tua, seberapa penting kehadiran orang tua, restu orang tua. Pastikan perlukan cium tangan dulu kepada orang tua. Itu seberapa besar menjadi energi buat kalian akhirnya bisa mengalungkan mendali emas yang... Berat ini. Nanti ya usai jeda di Good Morning. Tuh, tadi emasnya udah kelihatan lah ya. Itu emas asli ya. Tapi gak bisa dijual lagi. Karena ini buat kenang-kenangan seumur hidup. Iya dong. Penting sekali. Tapi kita tadi masih bicara mengenai peran keluarga. Tadi kan Rifqi dan Aris sudah mengatakan bahwa kalau bertanding di Indonesia dengan penonton Indonesia yang luar biasa rame-nya mungkin tiga kali lebih rame dari orang lain misalnya ya. Itu menjadi energi plus buat Aris dan juga Rifqi. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga hadir dalam pertandingan-pertandingan yang dilalui? Iya, hadir. Hadir ya? Dua-duanya hadir lah ya, hadir. Nah itu seberapa besar sih peran keluarga di karir atlet masing-masing? Kalau Aris? Sangat berperan sekali. Tanpa doa dan dukungan orang tua, Aris gak mungkin sampai di sini. Tapi keluarga ada yang jadi atlet gak sebelumnya? Mungkin Rifqi atau Aris yang menginspirasi ya kok. Karena kakak atlet ya, kita juga atlet gitu biasanya. Kalau dari keluarga Aris gak ada atlet. Cuman mungkin keturunan dari ibu ya dulu ibu waktu masih muda suka manjat-manjat pohon. Ya kan pas hamil manjat-manjat pohon. Jadi ngidam anaknya tuh turun juga. Atlet manjat-manjatnya tuh dari ibu ya. Kalau Rifqi sendiri ada keluarga yang juga atlet karate? Kalau dari saya sih gak ada. Karena orang tua kan kerjanya ayah, teknisi kalau ibu rumah tangga. Dan katanya udah latihan karate dari masih kecil banget ya, umur 7 tahun. Kelas 1 SD. Nah itu kenapa? Kenapa mau ikut karate? Waktu itu kan ada extra kulikuler di SDN sawan 1. Saya diikuti sama orang tua saya karena nakal. Karena sering berantem gitu. Jadi karena sering berantem. Biar ini diikuti aja ini karate. Biar gak nakal. Biar karate yang jaga. Biar ada yang jaga dan biar dialihkan energi berantemnya ke yang lagi positif ya. Jangan tawaran-tawaran. Tapi kan Rifqi ini juga buat pemirsa mungkin belum tahu. Beliau adalah prajurit TNI juga ya. Ini juga penting. Ini gimana bagi waktunya dan seberapa besar dukungan dari TNI AD sendiri kepada karir Rifqi di karate. Untuk membagi waktunya. Seperti kayak mendekati event-event SEA Games atau ASEAN Games. Pasti atasan itu menyuport. Pasti kayak disetujuin untuk berangkat ke Jakarta untuk TC. Jadi ada dorongan dari atasan. Susah gak bagi waktunya Ki? Antara bertugas di tentara kemudian menjadi seorang atlet. Dan karena Rifqi juga bertugas sebagai Bintar Rajasmani. Itu gimana tuh? Apa emang sudah tugasnya di militer juga seperti itu? Ya memang sudah tugasnya. Kan udah dapet surat rekomendasi. Jadi atasan tinggal mensupport, tinggal perangkat kamu ke Jakarta untuk TC. Intinya gak pernah dihalangi, selalu disupport dan selalu dikasih izin ya. Tapi kamu jangan minta izin buat karate tapi ternyata pacaran atau nonton film gitu. Jangan sampai bawangin atasan. Jangan dulu masih umur 20 tahun. Jangan juga jadi bintang iklan dulu ya nanti. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau kita bicara mengenai perjuangan menjadi seorang atlet, mungkin banyak dari kita yang mengira bahwa Rifqi dan Aris gampang saja, sudah jago, mengalungi mendali emas. Tapi kan pasti ada perjuangan berat di belakangnya gitu ya. Aris apa yang paling kamu ingat dari perjuangan? Ini kan 23 tahun, 20 tahun. Setiap hari latihan, bangun pagi, tidur malam, latihan terus. Yang menarik juga soal berhijabnya Aris ya. Oh iya betul. Apakah itu juga jadi salah satu tantangan kalau masuk ke kejuaraan dunia? Mungkin yang pertama dulu ya. Jadi mungkin semua atlet merasakan pengorbanan kita, masa muda kita, waktu bermain kita pasti itu gak ada. Hampir gak ada. Karena tiap hari kita latihan, latihan, dan latihan. Kemudian... Aktifitasnya dari bangun pagi sampai tidur lagi itu gimana? Supaya kita bisa bayangin, aktif itu gimana sih? Bangun pasti sebuah dulu ya. Kemudian sarapan, jam 8 sampai sekitar jam 12-an kita latihan. Kemudian pulang kemahis istirahat, jam 3 sampai jam menjelang maghrib kita latihan lagi. Kadang juga ada sesi malamnya juga. Aduh, jadi terus-terusan tuh ya, hampir 24 jam tuh memang temannya dindingnya aja. Tapi gak ada waktu ini, pacaran kek, atau bermain sama teman, nonton film gitu. Ya kita bersosialisasinya dengan keluarga atlet. Jadi atlet itu bukan cuma teman atlet, teman berlatih aja, tapi itu juga buat keluarga. Jadi gak kehilangan masa muda sebenernya gitu ya. Kalau Refiki juga begitu? Ya sama, untuk membagi kayak ada waktu-waktu pesiarnya gitu. Kayak setiap rapuh, sabtu, minggu. Pasti pesiar-pesiar. Tapi pesiarnya juga sama atlet. Oke, dan terakhir tuh yang tadi soal hijab. Kan nanti mau masuk ke limpi di 2020 tuh, pastikan ada beberapa fase kejuaraan dunia harus dilewati sama Aris ya. Itu jadi tantangan gak? Sekarang zaman modern. Hijab itu gak menghalangin kita buat berprestasi. Apalagi di kaca dunia. Sekarang juga kan gak dimasalahin berhijab itu. Itu kan stylenya dari negara masing-masing, dari pribadi masing-masing sih. Tapi memang gak pernah lah ya mengalami ditolak pada saat mau maju karena hijab. Alhamdulillahnya gak ada. Gak ada ya. Jadi pada intinya semangat terus dong untuk ini. Jadi target selanjutnya, apa ini kalau untuk Aris? Khusus mungkin pribadi menargetkan kita untuk Olimpiade Tokyo 2020. Amin. Bismillah. Ya, nianya pasti mengibarkan bendera merah putih. Amin. Kalau Refiki? Mengikuti Olimpiade. Olimpiade juga ya? Iya. Jadi mengikuti fase-fasenya itu kayak seperti kualifikasi gitu. Kayak Series A, WPL, WKF. Tadi intinya tentu kita semua sebagai supporter ya. Supporter. Pasti mendukung Aris-Aris Indonesia untuk maju nanti di Olimpiade 2020. Mudah-mudahan ada informasi gembira lagi, emas lagi untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Rifiki dan terima kasih Aris terus berjuang. Jangan terlena dengan kalung emas yang berkilau-kilau tadi dan tetap menjadi anak muda Indonesia yang membanggakan. Terima kasih sekali lagi Aris dan Rifiki. Pasti banyak pertanyaan yang belum kita tanya tapi pasti nanti kita akan lanjutkan di warung kopi di depan sianan ini ya. Sementara Good Morning akan kembali dengan informasi masih soal sosok atlet berlatar belakang dari keluarga kurang mampu. Atlet sepak takraw. Lena Leni harus berjuang keras dan sempat bekerja serabutan demi dapat memanjutkan sekolah dan menjadi atlet sepak takraw nasional. Wow. Tetap bersama kami di Good Morning. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!